Sehingga ininya nempel dia, kerisnya itu, kerisnya Sunan Kudus itu nempel di sini. Waduh. Badan keris itu jangankan tertusuk, ya. Keris itu jangankan tertusuk, tergores saja seujung rambut. Langsung, orang langsung reaksi, iya, langsung beraksi, karena itu mengenduk racun larangan. Warangan itu, kalau sekarang itu namanya apa ya, arsenik, gitulah. Zaman dulu sudah ada warangan itu. Jadi arsenik itu dalam konsentrasi tertentu, bisa untuk madat. Oh. Konsentrasi rendah bisa untuk madat. Tapi kalau, tapi lama-lama, umulasi pemadat itu juga bisa mati. Ya, ya, ya. Nah, jadi kalau konsentrasi tertentu, street gitu aja sudah langsung merantak birut. Langsung. Mati. Nah, karena keris itu sebetulnya peninggalan Majapahit. Ketika, apa itu, perang yang pertama, itu Sultan Sunan Ngudung, ayahnya. Ayahnya Sunan Ngudus itu berhasil merampas keris itu. Walaupun akhirnya Sunan Ngudung sendiri tertusuk tombak ketiaknya. Yang di Majapahit. Waktu masih Majapahit. Ya. Nah, itu diberikan kepada anaknya. Sunan Ngudus. Sunan Ngudus itu disimpan gitu loh di rumahnya. Nah, ya, dulu, waktu dulu orang nyimpan, bukan cuman di taruh di kamar gitu aja, ditaruh di geledek. Geledek itu apa ya? Ya, lemari bawah itu. Ya, apa? Dari pering itu, ya, ditaruh gitu aja. Ya, ya gampang saja hilang. Ya, sudah. Nah, waktu itu Sunan Ngudus sedang ke demak. Ya, berunding dengan para wali, ya, ada Sunan Ngudung Jati, ada Sunan Kalijogo, ya, terus tiba-tiba dengar, Raden Surya meninggal, ditusuk keris, wah, keris itu Sunan Ngudus. Belum, belum tahu itu keris itu siapa, yang kenal itu baru Sunan Ngudus saja, yang tahu Sunan Ngudus kepada itu kerisku. Wah, itu nanti berlanjut, seperti Kenarok, membunuh ke Bejo, berlanjut itu. Nah, jadi, ketika dijenasahnya di Anu Sunan Ngudus, Anu lah, kesanalah, bawa ke Anu aja, bawa ke Jipang. Ya, bawa ke Jipang. Mungkin dari Lassem gak terlalu jauh, karena sekarang sudah dekat, kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manas sekali, tapi enak. Alhamdulillah. Akhirnya Sunan Ngudus datang. Bawa ke Jipang. Bawa ke Jipang. Nah, di sana, jenasa di sana, didampingi oleh keris yang menusuk itu, karena tadi lengket di sini. Kaget. Loh, kerisku, kok iso nangkini? Sopoi. Itu jadi teka-teki Sunan itu, lama itu. Sampai lama. Sudah, itu sudah diselenggarakan jenazahnya, sudah di Pulau Soro, dimakamkan. Kemudian Sunan Ngudus masih membawa teka-teki ini. Kalau menurut para novelist, itu keris itu namanya Setan Kober. Oh, iya. Iya. Bernama Setan Kober. Jadi itu, Sunan Kudus memiliki ini bukan untuk dipakai senjata pamungkas. Bukan. Jenengnya saja Setan Kober. Tidak cocok dengan seorang wali. Setan kok dengan wali tidak cocok. Ini diamankan. Setan pimeh tak. Tengkun yorong nanggongku. Kalau tidak saja kelembuh nanti. Tenan. Ya, sini kelembuh nanti. Ya, sudah di Setan tenan. Jadi, dalam keadaan sedih, kemudian berpikir. Sopo. Sopo. Sampai di rumah tanya. Mau ada yang melebu? Boten-boten. Takon ke istrinya. Ya, nyai. Mau ada yang melebar. Sopo. Saklawasi aku. Ya, nanggong teman. Boten-boten kadosi. Tapi ragu ngomong ini. Coba tuh. Pikiran sih. Nanggong. Lama-lama. Ya, kadosi. Boten-boten lepat. Boten-boten yang simpan. Boten-boten. Boten-boten saget. Tidak bisa mengenali. Memastikan. Nah, ini. Akhirnya Sunan Kudus mengambil. Mengambil kesimpulan. Dari beberapa kejadian. Suatu ketika. Mungkin.